Nah ini adalah pohon nangka yang lagi direndam, habis dipotongin kayak begini, dan ini akan disetek ataupun ditanam, yang nantinya akan dibikin pohon nangka mini, yang bisa ditanam di pot ataupun di halaman pekerangan rumah kita. Dan setek pohon nangka ini, bisa teman-teman bayangkan pohon yang segede ini, kalaupun sudah rimbun daunnya dan juga banyak buahnya, tetapi pendek dan ditanam di pot, alangka indahnya menjadi satu hiasan yang cukup antik di halaman pekerangan rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat, dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di seluruh Restu Bunda Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi tip, yaitu cara setek pohon nangka, yaitu pohon nangka yang besar saya tebang, semua akan saya setek. Jadi nantinya untuk bakalan bongsai dan untuk ditanam di pot, itu pembuatan pohon nangka mini. Nah ini teman-teman semuanya bisa teman-teman lihat disini pohon nangka yang sudah saya tebang kemarin bersama rekan saya nih Pak Hoer. Nah ini cukup besar sekali dan cukup tinggi sekali pohon nangka ini, ini sudah biasa sudah rajin berbuah ini, tapi sengaja saya tebang dan saya akan setek semua. Nah bisa teman-teman lihat, ini ya sudah saya ukur semua ini, ini hasil potongannya dari pohonnya, yang ukurannya yang sebesar ini, bisa teman-teman lihat ya. Ini ukurannya 75, ada yang 70 ya, semuanya ini akan saya setek, ini seperti ini ya. Dan ini pun Pak Hoer lagi memotong juga pohonnya ataupun batangnya ya, yang cukup besar begini. Dan juga nanti yang kecil-kecilnya kayak begini teman-teman semua ya, ini pun akan saya setek, semuanya akan saya setek. Dan saya akan melihatkan sama teman-teman semua nanti perkembangannya seperti bagaimana pohon nangka ini. Yang tujuannya nanti akan saya bikin pohon nangka mini, yang nantinya akan saya okulasi dengan nangka madu, yang bisa ditanam di pot, dan ataupun bisa ditanam di halaman pekarangan rumah kita. Oke, saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat, karena teman-teman takut gagal paham. Oke, kita sama-sama berbagi dulu, silahkan di klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol merahnya, yaitu tombol subscribe-nya, silahkan di klik dulu, dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah, ini teman-teman semua ya, pada video yang kemarin ini kan sampai direndam ya. Jadi, batang-batang yang sudah dipotongin kayak begini langsung direndam. Kemudian, menggunakan cairan perangsang yang kemarin yang sudah saya pelihatkan dalam video yang kemarin, seperti ini. Ini usianya perendaman sudah satu hari, satu malam. Jadi, sudah waktunya kita tiriskan, dan kita langsung tanam. Nah, kemudian teman-teman semua, batang-batang nangka yang sudah direndam tadi selama kurang lebih 24 jam, ini harus ditiriskan dulu sebelum penanaman. Jadi, si cairan ini harus benar-benar kering dulu sebaiknya ya. Ini. Jadi, harus tiriskan dulu semacam ini. Semuanya saja, biar kering dulu ini. Jadi, cairan ini harus meresap dulu ke dalam. Walaupun tadinya direndam sudah meresap ke dalam, ini yang di luarnya supaya kering. Itu ya, teman-teman semua ya. Yang biasa saya lakukan itu, seperti itu. Nah, kemudian juga, sambil menunggu pengeringan ini, batang-batang ini, kita siapkan juga tanah. Di sini saya sudah menyiapkan tanah, yaitu tanah campuran, teman-teman semua ya. Ini saya sengaja mengambil tanah dari sekampali busuk, yang kalaupun digali, dikerok, teman-teman ya. Jadi, dia sudah berdikampur dengan tanah, semacam ini. Jadi, ini benar-benar perak, semacam ini. Dan cukup bagus, tetapi ini tidak ada kotoran ayamnya, ataupun tidak ada pupuk kandangnya, sebetulnya ini ya. Tapi ini, cukup bagus, teman-teman ya. Nah, ini diambil dari bawah pohon pisang, yang bekas di belakang pengeringan padi, biasanya teman-teman ya, suka ada banyak, apa namanya, sekam-sekam yang sudah membusuk. Dan ini, seperti ini, yang saya pakai tanahnya, dan dikerok, ini seperti ini, teman-teman ya. Walaupun ini tidak dicampur dengan, pupuk kandang, tetapi ini kandungan, unsur haranya, ini sudah cukup ini, tanah ini. Sudah bagus ini. Ini pahver yang memilih tanah ini. Sudah berpengalaman ya, di bidang penanaman ini, teman-teman ya. Beberapa kali penanaman, dia cukup berhasil. Nah, kemudian juga teman-teman, disiapkan juga karung ya. Karung yang saya gunakan, teman-teman semua, ini karung yang, macam ini. Karung, bekas beras ini ya. Karung bekas, bekas beras, yang ukuran 25 kilo. Nah, kayak ini teman-teman ya. Jadi, kalaupun menggunakan karung yang macam ini, ini cukup awet, teman-teman. Dibandingkan dengan, bekas pupuk, yang orea atau apa ya, itu agak, sering cepat rusak itu karung. Tapi kalau ini, agak kuat, teman-teman ya. Satu sampai dua tahun, ini udah, masih kuat bertahan ini, karung macam ini. Apalagi, kalau pun tidak, terkena sinar umat hari, cukup kuat. Ini macam ini ya. Kemudian, karung ini, kita isi tanah, teman-teman yang tadi ya. Ini bukan itu, teman-teman. Tidak ada. Apa? Nah, ini diisi tanah, teman-teman ya. Tanahnya sekira-kira segini nih. Jadi, jangan dulu penuh-penuh. Kira-kira segini. Isinya nih, seperti ini. Kemudian, kita ambil benihnya, yang tadi, yang sudah dikeringkan. Kita tanam langsung aja, teman-teman ya. Nah, kayak ini. Ini sebetulnya kurang kering ya. Belum kering. Normal ya. Nah, kemudian kita timbun aja ini. Kita dibantuin dengan paper. Diisi tanah. Gede-gede. Nah, setelah diisi tanah, macam ini, ini kita siram langsung, supaya langsung meresap tanahnya. langsung aja disiram ini. Ini telah diingat, teman-teman ya. Ini si karung belum dibolongin ya. Belum dikasih punggolong. Ini nanti belakangan. Biar tanahnya, atau biar airnya masuk dulu ke dalam. Oke, biar padat aja macam ini, ya. Kemudian, saya selalu menggunakan pisau yang kayak ini. Untuk membolonginnya. Jadi karung harus dibolongin. Di bagian bawah dulu ini, untuk dasarnya ya. Harus dibolongin ini ya. Biar banyak aja ke sini. Ditusuk aja tentunya, menggunakan pisau. Ini bagian dasarnya ini. Nah, itu ya. Tambah lagi tanahnya. Biar kokoh kelihatannya. Nah, kayak gaya segini aja nih. Sudah cukup ya. Nah, ini kayak ini ya. Ini tidak mungkin runtuh ini. Nah, udah tinggi. Nah, sebelum dipadatkan, teman-teman ya, ini ditambah dulu air. Ditambah dulu air. Ya, ini. Biar meresap. Kemudian kita padat-padatkan ini. Biar padat aja ini. Nah, kayak ini. Sudah cukup ini. Ini nggak usah disiram lagi. Sudah aja sih begini ya. Nah, kemudian kalau pun sudah begini, teman-teman. Ini harus disimpan di tempat yang teduh. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Ini akan saya simpan di tempat di bawah pepohonan. Di sini ya. Di sini kebetulan rimbun dengan pepohonan. Dan teduh. Tidak masuk sinar matahari yang langsung ke sini. Nah, sekali lagi teman-teman ya. Ini satu pantrangan. Satu larangan ya. Tidak boleh kena sinar matahari langsung. Dan juga tidak boleh kena hujan yang terus-menerus. Dan kalaupun penyiraman, lakukan penyiraman satu kali saja per hari bila diperlukan. Jadi pagi saja ataupun sore saja. Jika keadaan masih basah, lakukan aja dua hari sekali. Jadi, kalaupun keadaan tanahnya masih basah, sekali lagi teman-teman ya. Lakukan penyiraman hanya satu kali dalam dua hari. Nah, itu. Nah, saksikan ini videonya yang akan datang. Akan saya review. Akan saya perlihatan sama teman-teman semua. Hasilnya ya. Seperti bagaimana nanti hasilnya. Dan terima kasih banyak. Kalian sudah menonton video saya. Dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi topi. Wabillahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax